Kalau misalkan posisi indel atau langsam Dia ada bunyi Klok 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 kasar banget di tangan besi ya Dan kalau di injak koplingnya Dia hilang Halo Bro, ketemu lagi sama Mas Jo Di channel kita di Tracker Selanjutnya pemekaninan pecinta otomotif Ya, dalam jumpa kita kali ini Kita mau Bahas tentang Transmisi yang bunyinya kasar Klok 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 saat indel Atau saat langsam ya Untuk mobil jenis Kenter ini Sering sekali terdengar Dan kemarin banyak yang nanya Kalau misalkan Posisi indel atau Langsam Dia ada bunyi Klok 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 Kasar banget di tangan besi ya Dan kalau di injak koplingnya Dia hilang Lepas koplingnya Bunyi klok 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 Gitu lagi Sebenarnya banyak Penyebabnya ya Dan Ini adalah salah satu penyebabnya Yang paling sering terjadi Intinya penyebab utamanya Karena indel atau langsamnya terlalu rendah Ya Jadi mengakibatkan komponen Transmisi itu Bergerak Bergetar tidak sesuai Bergetar tidak Tidak beraturan gitu ya Mengakibatkan komponennya Sering cepat longgar Dan Menimbulkan suara-suara itu Itu penyebab utamanya Penyebab pelanjutannya Jadi masih banyak lagi ya Penyebabnya Salah satunya ini Salah satu Bunyinya itu Bersumber dari Kampas kopling Dimana Kampas kopling Yang udah setengah umur Ini udah habis ya Tuh Udah sampai ke baku Ya Dimana Kampas kopling Yang udah setengah umur Selain Kampasnya yang habis ya Komponen Pier-pier Dan Di dalamnya ini Berkendoran semua Sehingga Menimbulkan bunyi Salah satunya Piernya ini Piernya ini Ada yang longgar Biasanya Ini masih kecil Ini kanceng Ini kanceng Tuga kanceng Nah ini dia Bisa dilihat ya Bisa dibayangkan Kalau dia kena Putar mesin Seperti ini Karena saat indel kan Putarannya Tidak stabil ya Dia bunyinya Dari ini Bisa diperhatikan ya Ini sangat berupa arus ali Pada bunyi Saat indel Jadi dia bunyi Krek 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 Sangat jelas ya Dan Inilah Ini salah satunya Untuk penyebab lainnya Sangat banyak Dan di video yang lain Sudah saya Share Salah satunya Bering transmisi Ada yang pernah saya bongkar Buat yang belum nonton Silahkan bisa cek Di channelnya ya Buka aja Cari video-videonya Silahkan pilih Tonton video yang lain Nah Biasa juga Ini sering terjadi Di kampas rebetan Kampas rebetan Itu kampas yang Cuman ini Masih bagus Terus diganti Ininya aja Kan bisa Tapi kalau Ininya udah rusak Ini gak bisa Harus Ganti Dan disini Kita ganti Kita pake yang Kampas balap Pernya 5 Tuh Kita pasang ya Ini juga udah Kita beresin Tinggal naik Oke Demikian Tips dari kita ya Semoga bermanfaat Itu tadi Salah satu Sebab Kenapa Kalau Posisi indel Bunyinya kasar Transmisi Tapi kalau kita Injak koplingnya Dia hilang Salah satunya Itu Ini hanya salah satu saja Oke demikian Tipsnya Semoga bermanfaat Kalau belum jelas Tanyaan aja Di kolom kontak Di bawah Jangan lupa Like Subscribe Untuk berlangganan Tonton video juga Yang lain ya Semoga bermanfaat Tetap sehat Tetap semangat Biar bisa tetap berkarya Salam teknik Dadah Tepuk berkaryat Tepuk berkaryat Tepuk berkaryat Tepuk berkaryat